Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yassin Limpom melakukan peninjauan di Kabupaten Gunung Kitul terkait temuan kembali kasus virus antraks. Menteri juga memastikan untuk tidak diterapkannya status kejadian luar biasa di Kabupaten Gunung Kitul. Menteri Pertanian Republik Indonesia Sahrul Yassin Limpom melakukan kunjungan ke Kabupaten Gunung Kitul daerah istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungannya, ia meninjau terkait penanganan munculnya kembali kasus virus antraks yang menyebabkan satu orang warga di Padukuan Jati, Candirejo, Semanung meninggal dunia. Dalam kesempatan ini, mentan menghimbau kepada pemungkap Gunung Kitul untuk lebih kencar memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya penyebaran virus antraks dan jangan terulang kembali. Ia juga menegaskan untuk tidak diterapkannya status kejadian luar biasa sebab akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Gunung Kitul. Kementerian Pertanian juga memberikan bantuan berupa vaksin antraks sebanyak 60.817 dosis, serta pendukung lain senilai lebih dari 600 juta rupiah untuk penanganan antraks di Kabupaten Gunung Kitul. Dengan harapan, kasus antraks dapat segera teratasi.